Intro Intro Jadi kalau kegiatan hari sendiri sih gak yang gimana-gimana Palingan cuma palingan sekarang lebih fokus ke Youtube Sama juga ngefok-ngefok sendiri Kemudian lebih ke ningkatin sosmednya Supaya endorse masuk Kemudian juga Sejauh ini sih Itu aja sih Sambil ngurus skripsi Karena hari sudah mau sidang Jadi tinggal menyelesaikan sedikit lagi Gitu sih kalau hari Oke kuliahnya masih online ya? Iya masih online Tapi kalau bimbingan online Tapi kalau sidangnya nanti hari akan pulang ke Jambi lagi Iya berarti nanti pas sidang dan wisuda hari pulang Pulang ke Jambi ya Oke Kalau Randa Ya kalau Randa sih kegiatan sehari-hari Alhamdulillah sekarang lagi ada kontrak endorse untuk 3 bulan Oh my god Bes Bisa biasa aja Gils Jadi maksudnya Maksud Randa disini Walaupun kemarin gak ada kerjaan indosiar Tapi Alhamdulillah endorse nya jalan terus Terus juga yang pasti Randa sadar bahwa yang terpenting adalah Kita Memaintains aset kita Maksud aset disini adalah suara kita Kesehatan tubuh kita Penampilan kita Jadi Randa tetap maintenance itu dari rumah Termasuk dari skill musik Randa dan lain sebagainya gitu Dan tentunya Lupa pula Randa sesekali mancing Cari ikan karena Randa hobi mancing Jadi sesekali Randa juga pergi mancing begitu Mancingnya dimana kalau boleh tahu Itu handphonenya saya di ofisial sorry Kalau mancing Randa biasanya Kadang-kadang ke Cipondo Kadang-kadang ke daerah Jakarta Barat Kadang-kadang Randa pernah ke Depok juga Kemana-mana sih sebenernya Mancingnya di pemancingan gitu berarti ya bukan di laut atau di sungai atau Oh iya Oh iya akhir-akhir ini kan memang Mancingnya ke pemancingan Tapi biasanya juga ke danau Terus juga ke sungai pernah Ke laut juga pernah Ke perasaan Beberapa tempat sih pernah Tapi akhir-akhir ini memang ke pemancingan Kenikmatan apa sih yang Randa dapat ini dari mancing Mungkin itu jadi stress reliefnya Randa Atau mungkin itu jadi bentuk me time-nya Randa Atau seperti apa Ya mungkin setelah Randa pikir-pikir kayaknya Mancing memang me time buat Randa Me time Quality time juga Menurut Randa waktu saat memancing itu adalah waktu yang paling indah gitu loh Aduh mancing Tenang gitu Pas pulang biasanya Randa ada aja yang dikerjain aja Tapi akhir-akhir ini udah lumayan lama gitu Lagi libur juga mancing gitu Oke kalau Ridwan Aku sibuk AC Kalau aku sih sibuk kuliah Baru pulang dari Bali dia Liburan ya Ya itu lebih kayak Merefresh pikiran sama hati aku Oh itu perlu sesekali Soalnya nih ditinggal kamu kan caranya mancing Sebenernya aku mau ikut kemarin Nggak bisa tapi Nanti kita kan diajak Sebenernya sih Nanti 2022 baru berangkat Itu Mami ya Mami Sebagai ketopel saya Aku kesibukannya sekarang kuliah Karena aku udah masuk semester lima Terus aku juga ada FTV juga Alhamdulillah Kalau untuk produk doain ya Soalnya udah dil tinggal ketopel lu aja Amin Oke amin Nah Ridwan ini kan beberapa Sering banget nih Shooting FTV di Indosiar Sebenernya udah lebih nyaman Jadi aktor Atau gimana Kalau untuk lebih nyaman Aku memikirkan begini Kalau apapun pekerjaan Selagi itu bisa menghasilkan buat saya Saya kerjakan dengan sepenuh hati Gitu Kalau dibilang nyaman Mungkin aku nyaman Sebagai penyanyi juga Nyaman sebagai aktor juga Kalau bisa dua-duanya mencakup gitu loh Oke Kalau Gunawan gimana nih Gunawan promonya Ya Jadi Gunawan Alhamdulillah Kemarin Beberapa waktu belakangan Gunawan Alhamdulillah Ngerjain single juga Tiba-tiba Mendadak banget gitu Tiba-tiba Gunawan dikasih Gunawan nanti kamu ada single nih berduet gitu Itu seneng banget Dan Alhamdulillah Beberapa waktu belakangan Gunawan sudah ngerjain Alhamdulillah juga di Youtube Itu pencapaian yang sangat luar biasa Terima kasih banyak teman-teman semuanya Dan Kemarin sempat Selesai launching Gunawan juga sempat pulang kampung Karena ada kerjaan Ada beberapa kerjaan Kayak gitu Dan insya Allah Dalam beberapa waktu dekat juga Akan balik lagi ke sana Kayak gitu Ada kerjaan juga Oke Nah videonya Bareng Rara Ini kan trending nih di Youtube Gimana nih Gunawan Emang itu Udah sempat Ekspetasinya Gunawan Di luar ekspetasi Atau gimana Sebenarnya sih di luar ekspetasi ya Karena Kita ngeluarin itu Ya udah Berkarya Yang penting Punya single Terus Berkarya Apapun hasilnya Itu adalah bonus gitu loh Jadi gak nyangka Kalau pencapaiannya bisa seperti itu Dan kemarin Gunawan juga gak Gak selalu update Kayak gitu Gunawan juga dikasih tahu sama Fans Gunawan Dan juga Gunara Dan juga Ralova Bahkan mereka tuh Yang ngasih tahu ke Gunawan Kalau Gun Videonya udah Udah sampai segini loh Viewersnya Udah Udah trending segini loh Kayak gitu Jadi Gunawan juga gak terlalu Memaksa untuk Harus sampai segini nih Harus sampai segini Enggak sih Jadi pas Karena tidak terlalu memaksa Akhirnya pencapaian seperti itu tuh Sangat surprise buat Gunawan Kayak gitu Oke Nah yang terakhir nih Kalau dari Fawl Fawl sedang sibuk apa? Akhir-akhir ini Kalau aku sih sebenernya Enggak sibuk-sibuk banget sih Tapi memang Sayang lagi Yang pertama Mau nyelesaikan kuliah saya Terus yang kedua Kemarin Bukan kemarin sih Dari kemarin Sampai seterusnya Dan Insya Allah Saya mau fokus di YouTube Di YouTube saya Untuk berkarya Terus yang kedua Yang ketiga Alhamdulillah sih Dikasih Kesempatan Semoga nanti bisa Semakin lebih Best lagi Amin 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 Iya, terlebihnya anak industrial tuh sebelum ada grup GD, terbentuk grup BUD itu, kita tuh emang udah deket gitu, nggak yang bersaing-saingan gimana ya. Apalagi kita pada dasarnya kan anak-anak pantau. Anak yang jauh dari keluarga, tinggal sendiri di Jakarta, saling berjuang gitu loh. Ini kayak sama-sama saling support, saling ngerangkul. Kayak kemarin Gunawan, dapet single baru, punya single dia, kita bantu promo gitu. Alhamdulillah, jadi kita juga bangga, bukan peristilahnya nggak ada itu, netizen itu gila-gila ya. Sebenernya kita penang, mau siapapun itu anak industrial yang berkarya kita akan selalu support. Dan intinya kalau kita ikhlas, dan InsyaAllah Allah juga akan memberikan sesuatu yang lebih dari alu. Yang penting jangan lupa makan. Amin. Ya, biar ada pengennya saya. Terima kasih. Terima kasih.